Intro Sobat, di belakang saya saat ini anda bisa lihat Ini adalah unit damkar 8000 liter Dan ini juga bermasalah Bahkan ini disebutkan bisa menjadi masalah besar Karena peran faktiknya, selang-selang yang anda bisa lihat di situ Dan mesin pompa yang ada di dalamnya Sebagai supplier unit Ataupun unit yang berkapasitas paling besar di Ichimang di sini Dan tentu unit yang sama juga di depok lain Ini juga tidak bisa digunakan Alias tidak bisa pompa Maka kita akan lihat Kita akan coba, apakah betul unit ini memang tidak bisa berfungsi sama sekali Untuk memompa air, sehingga pada akhirnya Suplai airnya harus didapatkan dari unit yang lebih kecil Artinya apa? Artinya semestinya dia yang menyuplai air Malah dia butuh bantuan dari unit yang lebih kecil Untuk mendapatkan tangki-tangki terisi penuh Sangat makan waktu, sangat melelahkan, sangat menjemukan Dan kita akan coba pompa Airnya Kita akan coba sedot air Yang ada di wadah air Ataupun bendungan air Yang ada di wadah Cimanggi sekalipun Memang airnya tidak begitu banyak Tapi kita akan coba lihat Kita masukkan Sama-sama Ya Coba kita lihat Anda bisa lihat, itu terendam airnya Dan kita akan menguji Saya hari ini akan menguji Apakah unit 8000 ini Dalam keadaan genting Dan sebagaimana mestinya Ia bisa digunakan untuk menyedot air Sebagai supplier ke unit-unit lainnya Kita akan lihat langsung Apakah berfungsi sebagaimana adanya Atau betul-betul Tidak bisa digunakan Sebagaimana yang disampaikan kepada kami Coba mas Bisa ditarik ke airnya? Mas Ade ini adalah operator Yang biasa menjadi bagian operator Tapi kalau teman-teman bertugas malamkan api Anda yang Mastikan saluran air ini bisa Terpasangkan Menyalur Keluar ke dalam Selang dan juga ke teman-teman Di depan Jadi memang ada masalah di sini Untuk Masalah ada sih Banyak sebenarnya Tidak hanya untuk Tidak hanya Untuk menyedot air Yang lain pun ada Seperti sirennya yang tidak menyala Oh sirennya juga apa jalan? Sirennya gajah Nggak nyala Dan juga Kelakson besar yang nggak nyala Oke ini baru kita dapatkan Oh unit 8000 liter disini Sirennya nggak nyala Dan kelaksonnya juga nggak nyala Nanti kita akan lihat Oke sirennya dulu Sirennya tadi nggak bisa digunakan ya? Ini yang lagi disini Sirennya besar Ini sirennya gajah Sirennya besar tidak bisa digunakan Sirennya besar tidak bisa digunakan Artinya kalau misalnya Unit 8000 ini Harus Jalan ke TKP api yang begitu besar Dia sangat dibutuhkan Dia nggak bisa kasih alarm Ya ini nggak bisa Sirennya Sirennya gajah nggak bisa Cuma sirennya saja ya? Tidak nyala Ini untuk HT-nya sendiri Tidak menyala HT-nya nyala? Ya HT-nya tidak menyala HT-nya nggak nyala juga? Ya ini adalah HT-nya tidak menyala HT ini fungsinya untuk? Ya untuk kita komunikasi Di TKP kebakar Walaupun di sumber air Oke Ini tidak menyala juga Sangat disayangkan Jadi hanya kejangan saja ya? Iya Oke sekarang kita coba langsung ke Al yang sangat signifikan Untuk penyedot air ya? Penyedot airnya kita harus Nyalakan mesin PET-nya dulu ya mas Oke Karena ini ada mesin PET-nya disini Ini adalah alat untuk Menyedot airnya sendiri Oke Jadi sumber air Ini alat harus ditekan terus Atau bisa otomatis? Ini tidak bisa sederhana Menerus-menerus mas Ya ada juga berapa detik harus dimatikan Oke Berapa detik dimatikan Coba kita Bisa kita nyalakan? Nah ini tidak berfungsi Boleh ya? Ya silahkan Jadi Semestinya harusnya idealnya kayak gimana? Idealnya kita kencet Iya ada bunyi Oke Oke Sebenarnya tidak bisa jelit Kita matikan lagi Oke Kita juga tunggu sebentar Kita jalakan lagi Dan ini adalah unit yang juga sempat diterjunkan Untuk ke TKP saat gereja terbakar Saat kemudian Yang 3000 disebutkan bermasalah Karena tidak bisa penyemprotkan air Pada akhirnya ini yang turun Sebetulnya untuk penyemprotan dia bisa Tapi untuk penyemprotan dia tidak bisa Tapi karena Bodinya Atau pembadannya yang terlalu besar Dia tidak bisa masuk ke dalam Betul Lokasi Sehingga terlambat untuk melakukan penyemprotan Betul Ini masalahnya Dan kita bisa lihat lagi di sini nih Anda bisa lihat Tidak berfungsi sama sekali Tidak berfungsi untuk menyedot sama sekali Jadi untuk Semestinya harusnya dia menyedot Semestinya dia menyedot Karena tekanan saringannya sudah terendam oleh air Jadi ada di batas untuk dia menyedot Oke Jadi sudah kita coba juga dengan alatnya Kita mainkan alat kelistrikannya Tidak bisa juga Karena memang sudah tidak berfungsi Sehingga untuk suplai air yang ada didapatkan di sini Penyemprotan nanti bisa dilakukan Dari mana didapatkan? Dari mobil suplai air yang lain mas Jadi kita mengisi di Kali ataupun Dana-dana warga Kita sedot Kita minta bantuan dengan unit yang lain Baru kita Unit yang lebih kecil? Iya betul Yang 1000 Berarti bolak-balik gitu? Iya betul Yang 1000 liter Ini kan 8000 Berarti 8 kali bolak-balik? Enggak Jadi langsung isi 8000 liter Baru kita jalan lagi ke lokasi TKP Dampaknya apa sih mas Kalau ini bermasalah seperti ini? Karena kan untuk dampaknya vital ya mas Karena ini kan mobil suplai dengan kapasitas besar Iya 8000 liter kalau misalkan kita hanya membawa satu atau dua unit Kalau kita tidak bawa yang besar ini Apinya pun kapan akan padamnya? Dan andai kata memang unit itu saja yang tersedia Dan ini juga kehabisan stok Mau tidak mau unit tempur yang lebih kecil Dia harus ambil ke lokasi titik air Kemudian dia harus suplai ke sini Iya Dan dua kali kerja Iya betul Jadi kita harus Berapa menit? Berapa banyak waktu yang harus digunakan? Kalau untuk penyedotan Dari unit kecil kita tunggu harus full Baru setelah full unit yang kecil Suplai lagi ke mobil yang besar Ke mobil 8000 Berapa menit? Kalau untuk esi masih Bisa dihitung sih mas Esi masih Setengah jam? Satu jam? Setengah jam kurang lebih Setengah jam? Dan sementara api terus menyala Betul Dan setengah jam Banyak hal yang sudah bisa terjadi Dalam kondisi kebakaran Ini hal yang harusnya bisa dibereskan Mas Ada yang disampaikan lagi Dengan keadaan seperti ini Anda sebagai operator Dan Anda yang menjalankan operasi Unit-unit di sini Ya harapan saya pribadi Selaku petugas ganggar Yang masuk itu saya operator mobil Semoga ada perubahan Baik dari armadanya Ada unitnya Kelengkapan Karena tanpa alat penunjang yang Bagus kita Kerja di masyarakat pun Tidak akan optimal Bukan hanya untuk Jam KDFOK Tapi Untuk keseluruhan Jam KDFOK Terima kasih mas Ade Selalu semangat Apa yang terjadi di sini Tidak akan memupuskan Harapan Anda Untuk memberikan Pelayanan terbaik Kepada masyarakat Yang butuhkan Anda Terima kasih Saya setengah enam Itu saya berangkat Tunjungan ke Jemaah Setengah tujuh Dari telepon Bahwa sudah Terbakar Terima kasih Terima kasih